Samantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mulai menjalani sidang perdananya dalam kasus korupsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Jaksa penuntut mendakwa Syahrul melakukan pemerasan Rp44,5 miliar untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Sidang pembacaan dakwaan kasus tindak pidana pemerasan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beserta dua anak buahnya, mantan Sekjen Kementerian Pertanian, Kasdi Subradiono, dan mantan Direktur Alp Mesin dan Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan secara bergantian di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Terdakwa Syahrul Yassin Limpo didakwa melakukan pemerasan sejumlah Rp44,5 miliar untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dalam surat dakwaan, Jaksa penuntut umum KPK menyebut ketiga terdakwa secara bersama-sama melakukan pemerasan pada pejabat Eselon I beserta cacaran Kementerian Pertanian. Namun, Sarul Yassin Limpo cukup terkejut dengan jumlah total hasil gratifikasi kepadanya untuk kepentingan pribadi, partai, dan keluarganya mencapai Rp44,5 miliar. Pernyataan-pernyataan saya, saya sudah sampaikan kepada PH, intinya saya akan ikuti semua proses hukum. Dan kalau memang ini menjadi sesuatu secara hukum, saya siap menerima penat. Dan kita tahu semuanya bahwa dari angka Rp13,9 miliar yang tadinya diklaim oleh reken-dekan di KPK, kemudian hari ini di persidangan yang mulia ini naik menjadi Rp44 miliar sekian. Sangat fantastis sekali nilainya. Namun demikian, kita tetap menghargai dan menghormati itu semuanya. Oleh karena itu, dari beberapa item yang tadi dibacakan, dakwaannya oleh Jaksa Penuntut Umum, kita bisa dapat mengkonstatir bahwa sebetulnya itu adalah pembiayaan-pembiayaan perjalanan dinas atau aktivitas dinas selama ini, yang kemudian diklaim sebagai dana peruntukan pribadi oleh beliau maupun keluarganya. Ini yang kemudian sangat kita sayangkan. Kita menghormati dakwaan itu, kita juga mengucapkan terima kasih atas JPU, atas dakwaannya. Namun untuk dakwaan itu, dengan segala hormat dan permohonan maaf kami, kami dari tim PH setelah berdiskusi dengan Pak Sjl, kami sepakat untuk kami nanti melakukan eksepsi pada minggu berikut atau minggu depan. Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menjadar terdakwa dengan Pasal 12, huruf E, dan Pasal 12, huruf B, Juntuh Pasal 18 Undang-Undang RI 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damarwi Jaksono, Firman Sa, melaporkan.